Assalamualaikum wr. wb Prof. Ujang Sumarwan Ada saya sendiri Irni Rahmayani Johan Dan ada Ibu Istiqlaliah Mufrihati Oke, sekarang kita lihat untuk lingkungan konsumen Apa itu lingkungan konsumen? Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang konsumen sebagai mahluk sosial Ya, konsumen itu tidak hidup sendiri Ya kan? Seperti kita Ya, sebagai kita sebagai individu Ya, tentunya kita akan berinteraksi dengan lingkungan kita Kita akan berinteraksi dengan keluarga Dengan saudara kita Dengan teman-teman kita Dan dengan orang-orang di sekeliling kita Oke, nah Jadi intinya adalah Sebagai konsumen kita akan hidup bersama dengan orang lain Ya, nah konsumen sebagai mahluk sosial Maka ia akan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya Dan juga selain dipengaruhi oleh lingkungan sosial Ia pun akan mempengaruhi lingkungan sosial Ya, oke Sekarang kita lihat slide berikutnya Sini Apa yang dimaksud dengan saling mempengaruhi? Hubungan saling mempengaruhi? Nah, contohnya Ya, contohnya Misalnya konsumen dipengaruhi oleh alam sekitar Dia dipengaruhi oleh cuaca Oleh iklim Temperatur Letak geografi Gitu ya Nah, misalnya Di udara yang sangat panas Ya, udara yang sangat gerah Maka Mungkin kita akan cenderung ingin Sesuatu yang bisa mendinginkan kan Nah, antara lain misalnya Kita ingin minum es Kita ingin menyalakan AC Ya, atau mungkin misalnya kita nyalakan kipas angin Supaya kita tidak terlalu merasa kepanasan Nah, untuk Dengan demikian Maka ada kebutuhan Ya kan? Kebutuhan apa? Kebutuhan kita tiba-tiba menjadi ingin membeli es mungkin Membeli es krim Atau tadi ya Karena udara sangat panas di ruangan Tiba-tiba kita menjadi merasa butuh Kipas angin Gitu Atau misalnya Kita sekarang jadi butuh AC Karena kipas angin tidak cukup Gitu ya Nah, itu berarti Itu adalah contoh dari Bahwa kita dipengaruhi oleh Alam sekitar Ya Nah, kemudian Bagaimana dengan Konsumen Mempengaruhi lingkungan sekitar Ya, ambillah contoh Misalnya kalau contoh yang di buku itu Misalnya Konsumen Yang membuang sampah Sembarangan Ya, dia buang sampah Entah itu Di saluran air Gitu ya Di selokan Nah, akibatnya adalah Maka Kalau sampahnya sudah menumpuk Itu akan menimbulkan apa? Banjir Ya Belum lagi Dengan lalat-lalat yang Akan mengerubungi sampah tersebut Sehingga akan menimbulkan Mungkin Bibik penyakit ya Virus penyakit Virus Bakteri Kuman Dan sebagainya Sehingga Akan menyebabkan Pengaruh kepada Lingkungan sekitarnya Sama halnya Kalau kondisi saat ini ya Kondisi saat ini Di tengah Wabah pandemi Ya Covid-19 ini Nah, itu juga sama tuh Saling mempengaruhi Karena adanya wabah ini Konsumen Menjadi Sangat Aware Dengan kesehatan Dengan kebersihan Personal hygiene Konsumen menjadi butuh Untuk mengenakan masker Ya Semua Berbonong-bonong Membeli masker Ya kan Ya memang itu Kebutuhan yang Sangat vital ya Untuk saat ini Semua mencari masker Sehingga Harga masker meningkat Ya Masih mening Kalau hanya meningkat ya Tapi Karena sangat dicari Sehingga Supply-nya pun Mungkin karena permintaan banyak Sehingga Ya Dimana banyak Supply-nya Mungkin ada kemungkinan Menjadi berkurang ya Menjadi terbatas Seperti saat ini Cari masker kesehatan Dimana-mana sudah sulit Begitu ya Nah, kemudian Itu contoh dari Lingkungan yang mempengaruhi Konsumen Nah Dengan Keadaan yang sama Dia pun akan Mempengaruhi lingkungan sekitar Ya Dengan adanya wabah ini Misalnya tadi Konsumen butuh masker Nah, bagaimana dengan Misalnya Ya, misalnya Ada seorang yang sudah Punya risiko Akan Sebutlah ODP Nah, ODP ini Kemudian Dia tahu dia ODP Tapi Dia tidak Maksudnya dia Mengabaikan Statusnya tersebut Sehingga Kemudian dia Berjalan-jalan Keluar Tidak pakai masker Nah, kemudian Kalau misalnya dia Berarti ada kemungkinan Dia akan menjadi Menyebarkan Virusnya Nah, itu Artinya bahwa Konsumen mempengaruhi Lingkungan sekitarnya Nah, itu adalah Salah satu contohnya Contoh lain Kalian bisa Elaborasi sendiri ya Masih banyak contoh yang lainnya Oke Slide berikutnya Lingkungan konsumen Menurut Peter N. Olson 2010 Itu dibagi menjadi dua Ya Yang pertama Lingkungan sosial Dan lingkungan fisik Yang dimaksud dengan lingkungan sosial Itu adalah Semua interaksi sosial Yang terjadi Antara konsumen Dengan Orang di sekelilingnya Atau dengan banyak orang Ya Kemudian yang kedua Adalah lingkungan fisik Nah, lingkungan fisik ini Tentunya yang disebut dengan fisik Adalah sesuatu yang nyata Jadi segala sesuatu yang berbentuk fisik Di sekeliling konsumen Kita akan lihat satu-satu Oke Ya, oke Sekarang Kita akan lihat slide berikutnya Baik Sekarang kita akan membahas Mengenai lingkungan fisik Apa itu lingkungan fisik? Nah, lingkungan fisik ini adalah Segala sesuatu yang berbentuk Yang ada di sekeliling konsumen Coba kita lihat slide-nya Nah, ini Nah, lingkungan fisik ini bisa dibedakan Menjadi dua Yang pertama Lingkungan fisik yang menempat di ruang Atau spasial Contohnya Toko Pusat perbelanjaan Negara Gitu ya Nah Yang kedua Adalah lingkungan fisik yang Tidak menempat di ruang Atau non-spasial Nah, ini contohnya Bisa cuaca Kelembapan Waktu Betul ya Atau tingkat kebisingan Nah, contoh dari lingkungan fisik Yang tidak menempat di ruang tadi Ya, misalnya Cuaca Nah, cuaca ini misalnya Kalau di Indonesia kan dua musim ya Ada musim apa? Hujan sama musim kemarau Nah, di musim hujan Maka orang-orang akan cenderung Menyediakan payung ya Mempersiapkan payung Makanya Toko-toko mungkin akan Banyak Permintaan akan payung di musim hujan Nah, konsumen akan cenderung Membeli payung ketika musim hujan Nah, sebaliknya Kalau misalnya musim kemarau Perlaku konsumennya mungkin Berbeda lagi Di musim kemarau Orang-orang mungkin senangnya yang Apa nih? Kira-kira yang membuat Segar gitu ya Misalnya Di musim kemarau Penjualan es krim Akan semakin Meningkat Misalnya gitu ya Demikian juga misalnya Di negara empat musim Ketika musim Misalnya ketika summer Ketika summer Maka penjualan sunblock Mungkin akan meningkat Karena orang-orang senangnya kan berjemur Kemudian penjualan sunglasses Permintaan akan sunglasses Atau kacamata hitam Juga meningkat ketika Masuk musim panas Di negara empat musim Nah, sebaliknya Ketika masuk musim dingin Maka Yang banyak dimannya apa? Yang banyak permintaannya adalah Mungkin Jaket atau coat Gitu ya Yang akan melindungi mereka Dari cuaca yang dingin Nah, itu contoh dari Lingkungan fisik yang tidak Menempatir uang Dalam ini cuaca Kemudian tadi disebutkan Ada Waktu Nah, waktu juga sama ya Waktu juga akan Sangat mempengaruhi Perilaku konsumen Misalnya Kalau pagi hari Kita sarapan dong ya Nah, bagi yang terbiasa Sarapan di pagi hari Mungkin akan memilih Yang light kan Untuk sarapannya Mungkin kita akan Mungkin jarang ya Yang sarapan nasi padang Misalnya gitu ya Atau ada di kelas ini Tapi biasanya Umumnya kalau sarapan kan Senangnya yang Ringan-ringan gitu ya Yang light Gitu Nah, kalau misalnya Contoh lain Nah, ini menjelang Bulan Ramadan ya Sekarang ya Menjelang bulan Ramadan Ada waktu Bagi umat Islam Akan menjalankan Puasa kan Satu bulan Nah, disitu ada Waktu berbuka Sama waktu Sahur Nah, di waktu Sahur Orang senangnya makan Yang praktis-praktis Yang simple Orang lagi Sahur kan Masih ngantuk-ngantuknya Gitu ya Disuruh makan Makanan yang berat Mungkin Selaranya akan Mungkin kurang gitu ya Nah, makanya Ketika sahur Mungkin orang cenderung Memilih makanan yang praktis Sebaliknya Ketika berbuka puasa Mungkin Orang cenderung Ya Cenderung Menyiapkan makanan yang Lengkap Gitu Yang lebih lengkap Gitu ya Nah, itu contoh dari Faktor waktu Gitu ya Terkait dengan Pelaku konsumen Gitu Nanti kalian bisa cari lagi Contoh yang lain ya Termasuk misalnya Kalau minum sirup Gitu ya Di bulan ramadhan Biasanya orang Minum es Minum sirup itu kan Ketika berbuka puasa Jarang orang yang Menyantapnya di waktu Sahur Gitu ya Nah, itu contoh Dari bagaimana Waktu sangat Mempengarahi Berlaku konsumen Nanti kalian bisa cari lagi Yang lain Contohnya yang lain Masih banyak ya Oke Oke Kita lanjut Dengan lingkungan sosial Nah, lingkungan sosial ini Adalah Semua interaksi sosial Yang terjadi Antara konsumen Dengan orang Sekelilingnya Atau Antara banyak orang Nah, lingkungan sosial ini Adalah orang-orang lain Yang ada di sekeliling konsumen Dan termasuk Perilaku dari Orang-orang tersebut Nah, berdasarkan Kedekatannya dengan konsumen Lingkungan konsumen ini Bisa dibagi ke dalam Lingkungan mikro Dan lingkungan makro Nah, apa itu? Ya, lingkungan mikro itu adalah Lingkungan yang sangat dekat Dengan konsumen Yang berinteraksi langsung Dengan konsumen Nah, ini akan mempengaruhi Perilaku sikap Dan kognitif konsumen Tertentu secara langsung Contoh ya Dari lingkungan mikro ini adalah Ayah, ibu Misalnya Atau adik, kakak Atau anggota keluarga lain Yang tinggal bersama dengan Konsumen Nah, mereka ini akan Mempengaruhi Sikap dan perilaku konsumen Secara langsung Gitu Ya Nah, sekarang kita lihat Yang kedua tadi adalah Lingkungan makro Nah, lingkungan makro ini adalah Lingkungan jauh dari konsumen Lingkungan makrososial Bersifat umum Dan sekalanya lebih luas Misalnya Sistem politik dan hukum Kondisi ekonomi Dan budaya Gitu ya Nah, karena itu Lingkungan makro Mempunyai pengaruh luas Terhadap masyarakat Bukan hanya kepada Individu dan konsumen Ya Contohnya Misalnya Nilai Mata uang rupiah Yang turun terhadap dolar Nah, ini merupakan Kondisi ekonomi nasional Penurunan nilai dolar Akan mempengaruhi Daya beli bagi Sebagian konsumen Di Indonesia Ya Ya, misalnya nih Tadinya Dengan dolar Misalnya di kisaran 13 ribu Harga laptop itu Masih 5 juta Misalnya gitu ya Tapi dengan misalnya Dolar semakin meningkat Misalnya sampai ke 15 ribu Nah, mungkin harga laptop Yang tadinya 5 juta Menjadi Naik Misalnya jadi 6 juta Nah, tentunya ini akan Berpengaruhkan Kepada si individu konsumen Ya Nah, itu tadi tentang Lingkungan sosial dan Bagaimana Pembagian lingkungan konsumen Berdasarkan Kedekatannya Baik, sekarang kita sampai Pada situasi konsumen Jadi Lingkungan konsumen itu Dimensinya sangat luas Karena itu Sangatlah sulit Untuk Mengidentifikasi Faktor lingkungan mana Yang paling dominan Dalam Mempengaruhi Sikap dan Perlaku konsumen Nah, Peter N. Olson Ya Peter N. Olson 2010 Mengemukakan bahwa Lebih mudah Untuk lihat pengaruh lingkungan Dalam konteks Situasi tertentu Situasi itu Bukanlah lingkungan fisik Atau karakteristik Lingkungan sosial Gitu Nah, arti Situasi Didefinisikan oleh Seorang konsumen Yang berpilaku Di sebuah lingkungan Untuk mencapai Tujuan tertentu Nah, suatu situasi ini Bagi seorang konsumen Mungkin bisa berlangsung Sangat singkat Misalnya Kita membeli koran Saat menunggu Di lampu lalu lintas Gitu ya Atau beli tahu goreng Gitu ya Sambil nunggu Lampu lalu lintas Dari merah Ke hijau Gitu ya Nah, sambil nunggu Kita beli Beli tahu goreng Misalnya gitu ya Nah Atau Misalnya Bisa juga lebih lama Misalnya Berbelanja di supermarket Ya Bisa sampai Mungkin 30 menit kah Gitu ya Atau lebih Bisa 1-4-2 jam Atau Misalnya Sangat lama Misalnya Mencari Atau Mau beli laptop Nah, itu kan Mungkin butuh waktu Beberapa hari Gitu ya Untuk surveinya Atau mungkin bisa 2 minggu Gitu ya Atau bahkan lebih Karena Ingin sesuatu yang Ingin dapat laptop Yang sesuai sama Kebutuhan kita Gitu ya Jadi kita survei dulu Lihat-lihat Browsing Sampai Mendatangi tokonya Gitu Untuk lihat fisiknya Seperti apa laptopnya itu Nah Itu ya Nah, kemudian Engel, Blackwell, dan Miniart 1995 ya Mengemukakan bahwa Pengaruh situasi itu adalah Pengaruh yang muncul Dari faktor-faktor Yang sangat terkait Dengan Waktu dan tempat Gitu Ya Dan dia ini Tidak tergantung Kepada Konsumen Dan karakteristik Objek Misalnya produk Atau merek Ya Itu menurut Engel, Blackwell, dan Miniart Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!